Saudara Ketua Satgas Percepatan Pembangunan IKN tegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tahap 1 capai 95% jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Dani Sumadilaga menegaskan jika pembangunan IKN tahap 1 sudah mencapai 95%. Salah satunya bendungan sepaku semoy yang sudah mencapai 100% dan bisa mengaliri air baku ke sejumlah perkantoran termasuk Istana Negara dan Hunian ASN. Saat ini persiapan jelang HUT RI Istana Negara, Istana Garuda, 12 tower Hunian ASN, serta kantor-kantor sudah tahap penyelesaian. Sementara untuk lapangan upacara jalan-jalan sumbu kebangsaan Barat dan Timur tengah digunakan oleh Kemenhub untuk uji coba ART. Selain itu, Taman Kesumabangsa juga siap digunakan sebagai tempat renungan suci. Dalam rangka 17 Agustus dan sebagainya, kembali tadi infrastruktur dasar, kawasan kepresidenan sudah lebih dari 95%, yaitu Istana Garuda, kemudian Istana Negara, lapangan upacara, itu barangkali yang menjadi ikon untuk upacara 17 Agustus. Kemudian didukung oleh tadi air bersih yang dengan kualitas air minum yang sudah berada di gedung-gedung, di persil-persil, kemudian gedung-gedung misalnya kawasan kantor-kantor, Hunian ASN, 12 tower, kawasan sumbu kebangsaan, kemudian Taman Kusuma Bangsa, kalau dulu istilahnya memorial pak, sekarang sudah diberi nama Taman Kusuma Bangsa untuk acara renungan, renungan suci pada 16 malam atau menjelang 17 ini hari.